Kami sangat senang kau bisa makan siang dengan ayah dan ibu, Fluttershy. Aku senang ibu mengundangku. Dan rasanya luar biasa kau mengundangku juga. Belakangan ini aku sibuk dengan Wonderbolts. Senang rasanya mendapatkan kesempatan bersantai di tempat yang tenang. Itulah tepatnya yang kulakukan sekarang setelah aku pensiun. Bahkan aku mengubah belakang rumah menjadi tempat untuk memamerkan koleksi awanku. Aku punya awanku, ibumu punya bunganya, kau punya binatangmu, dan adikmu. Zephyr Breeze punya, emm, inatnya. Oh benar. Ingat saat dia yakin sekali awan persegi akan jadi hal populer yang berikutnya? Dia sudah lebih dewasa sejak itu. Sebenarnya rasanya lucu kau mengungkit soal Zephyr. Oh tidak, tidak lagi. Ini hanya untuk sementara, sayang. Sampai dia bisa mandiri nanti. Tunggu dulu, apa maksudnya? Tebak siapa yang pulang? Itu benar kakak, inilah adik kecil kesayanganmu satu-satunya, aku. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa maksudnya persahabatan? Poni kecilku, kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan, keikhlasan, setia dan tabah. Berbuat baik, kurde sahaja, magis membuat sempurna. Dan ini Poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Hai Flutter Butter, bagaimana kabar kakak terbaikku? Hei, kau tidak rindu padaku? Bagaimana kalau sedikit senang saat melihat adik sayanganmu? Aku hanya terkejut. Saat kau pergi, kau bilang terapi jambul adalah panggilanmu. Oh, itu benar kak, itu benar. Kau tidak akan percaya betapa stresnya para poni pada jambul mereka. Semuanya lemas dan susah diatur. Jangan tersinggung, tapi menyikat saja tidak menyelesaikan masalah. Apa yang salah? Pada dasarnya tidak ada yang salah. Hanya saja kekuatan yang ada terlalu terpaku pada gaya tertentu. Mereka dan kau tahu aku? Aku punya gayaku sendiri. Dan kurasa mereka agak merasa terancang. Oh, itu bagus sekali, sayang. Wah, ternyata Reinbau si penerbang terbaik yang pernah ada Dash. Oh, ini pasti menarik. Maaf, tidak seharusnya aku mengodamu. Aku tahu soal penerbang super luar biasa itu hanya untuk membuatku terkesan. Tapi terima kasih sudah datang untuk penyambutanku. Ini, ini manis. Kukira akan ada lebih banyak poni di sini. Maksudku, bagaimana dengan teman perencana pestamu, Sprinkle Pie? Dia bisa mengubah ini jadi pesta rumah sesungguhnya. Benar, kan? Maksudku, tempat ini membutuhkan itu. Membosankan. Aku... Kami memang bermaksud mendekorasinya ulang. Ayah, kumohon. Saat aku mengembalikan semua barangku di sini, kau bahkan tidak akan ingat ini tempat membosankan macam apa. Ibu, ayah, apa aku bisa bicara dengan kalian sebentar? Ada apa, sayang? Aku tidak yakin membiarkan Zeper kembali ke rumah adalah ide yang bagus. Aku tahu kalian berdua butuh bantuan, tapi apa kalian tidak ingat? Zeper hanya berusaha menemukan tempatnya, sayang. Aku tahu, sepertinya tempatnya selalu berakhir di tempat kalian. Lalu dia akan membuat kalian melakukan segalanya untuknya. Iya, kami mungkin tidak bisa setegas dirimu, Fluttershy. Tapi kau jangan khawatir, kami tahu cara membela diri kami sendiri. Dan mereka semua bilang, kami suka jiwa bebasmu, Zep. Dan salah kalau kami mengekang itu. Pergilah, wujudkan impianmu. Zep baru bilang padaku semua hal tentang cara masuk dan keluar sekolah terapi rambut. Itu semua sangat politis. Aku tidak tahan menghadapinya. Iya, mungkin kalau kau mencoba bertahan lebih dari beberapa minggu. Maaf, Kak. Tapi saat sesuatu tidak cocok, poni ini harus pergi. Ngomong-ngomong, obrolan menyenangkan, Rainbows. Aku sangat terharu kau datang menemuiku. Sungguh, aku benci harus menyingkirkanmu dari hadapanku. Tapi, Bliss, ini butuh tidur. Kau tahu saat ini masih siang hari, ya kan? Aku tahu. Tidur siang. Kurasa kau sudah mengatur kamarku sesuai kesukaanku, kan, Ibu? Oh, aku hampir lupa. Semua barangku ada di luar. Kau bisa ambilkan itu untukku, Ayah? Terima kasih. Zep yang sama. Aku tahu kau tidak ingin melihat adikmu, tapi kau terlalu diam, bahkan untuk dirimu. Maafkan aku, tapi aku hanya sangat, sangat kesal saat ini. Maafkan perkataanku. Main bodas, Fluttershy. Ini aku, Pinkie Pie, teman kalian. Maaf soal yang itu. Kami baru makan siang bersama orang tua Fluttershy, dan kau tidak akan bisa menebak siapa yang datang. Oh, wali kata Merk renggi dudansi keledai, Cisien Rit, nona harus wini. Zep yang berlaku. Oh, itu lebih masuk akar. Dan dari ekspresi wajahmu, aku rasa dia datang untuk tinggal lebih lama. Dia merasa agak kesal. Zep yang adalah adikku, dan aku menyayanginya. Tapi dia tidak pernah belajar melakukan apapun untuk dirinya. Dan aku tidak tahu kenapa orang tuaku membiarkannya memperentah mereka. Ya, kalau orang tuamu tidak membela diri mereka sendiri, mungkin kau yang harus membela mereka. Kau tahu? Kau benar. Zep yang berlaku. Zep yang berlaku. Oh, hei, Kak. Ayo lihat, aku mengajakkan sihirku dan mengubah tempat ini dari membosankan jadi menakjubkan. Lihat dan pelajari. Apa kau tidak lihat apa yang kau lakukan? Ya, aku menyingkirkan barang-barang tua ini agar aku bisa mengubah bagian belakang rumah menjadi studio seniku. Aku memutuskan untuk menjadi pemahat. Maksudku soal bunga-bunga ibu. Dia akan memindahkan bunganya agar aku bisa membuat teras meditasiku di sini. Dia suka menanam ulang bunga. Benar kan, ibu? Dan ayah sudah mengumpulkan bagian awan kesukaannya dari pabrik bahkan sebelum kau dilahirkan. Yang terbaik dari setiap produksi yang dibuat sejak hari pertama aku bekerja. Tapi kenapa kita harus terjebak masa lalu, kan? Kau tidak bisa seenaknya mengubah semua yang sudah ibu dan ayah bangun di sini. Tapi hanya tempat ini yang cukup besar untuk studio atau taman meditasiku. Oh, kecuali aku membuatnya di ruang tamu. Aku tahu membela diri sendiri itu sulit. Percayalah padaku. Tapi Zeper tidak akan bisa mandiri selama dia bersandar pada kalian. Jangan terlalu dramatis, Kak. Ibu dan ayah hanya ingin aku jadi diriku sendiri. Benar kan? Aku bisa melakukan banyak hal sendiri. Aku setuju. Dan karena itulah kau harus keluar. Oh, ya. Maksudku, akan ku lakukan. Tapi ku rasa bukan itu yang diinginkan ibu dan ayah. Benar kan? Oh, kau tahu kami menyayangi Muna. Tapi kakakmu ada benarnya. Tentu saja. Maksudku, aku hanya kembali ke sini untuk menemani kalian. Tapi apapun yang terbaik untuk keluarga. Aku hanya, aku hanya datang mengambil beberapa barang penting. Dan kau benar-benar punya tempat lain untuk dituju? Tentu saja. Ada banyak poni yang berharap Brice datang pada mereka. Jadi, kemana Zeper akan pergi? Aku tidak tahu. Kau harap aku melakukan hal yang benar. Apakah kau bercanda? Seratus persen! Hei, kak! Teman sekamarmu di sini! Oke, mungkin sekitar 70 persen. Zeper, saat ibu dan ayah memintamu mencari tempat lain untuk tinggal, aku rasa maksudku bukan di sini. Ya, ini bukan rumah mereka. Jadi berdasarkan definisi ini adalah tempat lain. Aku benarkan, Rainbow. Berhenti memandangiku dan bantu bereskan ini. Apa kau tahu? Aku benar-benar lupa sudah berjanji untuk membantu Pinkie Pie menaburkan sesuatu. Kau bilang kau punya banyak tempat yang dituju. Baiklah, kau boleh tinggal di sini. Hal yang terbaik. Kita akan bersenang-senang. Tapi dengan satu syarat. Tentu saja, terserah. Kau harus mencari pekerjaan. Main perintah, ya? Hah, kau selalu bersikap seperti bos. Zeper, please. Bercanda, mencari pekerjaan. Tentu saja. Kemana kita akan pergi pagi-pagi begini? Kau tidak tahu betapa buruknya matahari pagi-pagi rambutmu. Ingat bagaimana kita bicara soal kau mencari pekerjaan? Itu baru kemarin. Dan itu sudah masuk dalam jadwalku. Tapi kau tidak bisa mengharapkanku untuk menemukan sesuatu yang cocok dengan keluar biasaanku dalam satu malam. Sudah kuduga kau akan bilang seperti itu. Jadi aku mencari kain yang untukmu. Apa? Semua kain-kain ini harus dicat dengan warna itu. Apa kau bisa mengerjakannya? Hmm, aku tidak tahu. Kau bisa mulai. Sementara Frater saya dan aku pergi ke toko. Dadah! Semoga beruntung. Terima kasih sudah memberikan adikku pekerjaan. Kau harap dia bisa mengejarkan tugas itu. Oh, sayang. Mengecat kain adalah tugas termudah. Pokoknya perlu menculpkan kain ke dalam mangkuk. Rarity, kau kembali. Apa yang kau lakukan? Karena kau selalu bicara dengan binatang, aku menyadari itu bakat keluarga kita. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan benak ini, kau mengerti? Ternyata berkomunikasi dengan binatang bukan bakat genetik. Zafar, ku minta kau mengerjakan tugas ini. Bukan memaksakannya pada makhluk hutan tidak berdosa. Oke, ku rasa kau keberatan dengan ini. Tapi kau harus tahu ini karena salah kucingmu yang berjalan melewatiku dan memberiku ide ini. Tapi aku agak suka gaya ini, jadi... Maksudku sebenarnya adalah terima kasih kembali. Apa, oh... Zafar, ini sangat tidak bisa diterima. Wah, ku rasa aku tahu saat usahaku tidak dihargai. Wah, itu tinggi sekali. Aku senang kau menyadarinya karena itu adalah pekerjaanmu. Apa? Kau bilang kau membawaku minum teh bersama Tuan Putri? Sebenarnya aku bilang aku akan pergi minum teh bersama Tuan Putri. Kau akan bekerja. Kak, ayolah! Jangan khawatir, Zafar. Ini mudah sekali. Aku hanya butuh podi pegasus untuk terbang dan mengelap jendela dari atas sampai bawah. Dan aku ingin memastikan kau mengerjakan dengan benar. Wow, Zafar. Ini kelihatan luar biasa. Ya, kau tahu. Seperti katamu, ini mudah. Di mana, Spike? Di atas sini. Kau harusnya mengawasi, bukan mengerjakan ini. Aku tadi mengawasi. Lalu, Zafar menanyakan soal teknik membersihkan yang berbeda dan mana yang terbaik. Mana mungkin? Hei! Aku yang mengerjakan tugasnya. Jangan biarkan dia menipumu. Spike bisa mengerjakan apapun. Oh, ayolah, Kak. Aku harus bertanya pada Spike untuk memastikan aku mengerjakan dengan benar. Kau sama sekali tidak mengerjakannya. Ya, aku jamin tidak akan ada tipuan pada pekerjaan berikutnya. Pekerjaan berikutnya? Itu memang benar, Zef. Kau ikut denganku. Kau tidak harus mencari alasan untuk bisa bersamaku, Rainboss. Ayo kita terbang bersama dan lihat ke mana hari membawa kita. Kami akan pergi ke markas Wonderbolts. Dan aku akan memberikanmu pekerjaan yang sangat sederhana dan mudah. Bahkan kau tidak bisa menghindari hal itu. Kalau kau mencobanya lagi, aku akan menyengatmu dengan awan badai. Mengerti? Oh, aku mengerti. Aku sudah bisa merasakan listrik di antara kita. Rainboss itu tidak waras, oke? Dia berharap aku mengerjakan sesuatu tepat setelah dia memintaku melakukannya. Itu gila! Jadi kau berhenti lagi? Lebih tepatnya melarikan diri. Selain itu, memangnya aku harus bagaimana lagi? Terus mencoba. Mengerjakan sesuatu sekali saja. Mungkin dengan begitu, kau benar-benar bisa menemukan sesuatu yang ingin kau kerjakan. Itu kedengerannya cocok untuk teman-temanmu. Tapi tidak untukku. Kalau begitu maafkan aku, Zef. Tapi aku rasa kau tidak bisa tinggal di sini. Baiklah, aku akan tinggal di hutan seperti para poni pendahuluku. Sepertinya Zef ini hanya bisa mengendalkan dirinya sendiri. Oh, jangan sedih Fluttershy. Aku tahu itu sulit. Tapi kau melakukan hal yang benar. Kau tidak bisa biarkan Zef melakukan hal yang sama padamu seperti yang dilakukan pada orang tuamu. Aku rasa begitu. Halo, Constance. Oh, ya ampun. Dengar, Wigford. Breeze tidak butuh poni manapun. Kita punya makanan, tempat berlindung. Hanya perlu meletakkan kettle saja. Ayolah, ranting-ranting. Ayo buat percikan. Apa yang harus dilakukan poni untuk menemukan ranting yang bagus di sini? Aku tahu dia harus belajar melakukan sesuatu sendiri. Tapi... Ya, aku tidak bisa membiarkannya hidup seperti ini. Sebenarnya, aku rasa dia tidak akan bisa melewati satu malam. LatterShy. Hei, aku sedang membuat kantung tidurku nyaman. Siap untuk tidur lebih cepat. Ini hari yang melelahkan. Kau tahu? Ini masih siang. Kau tahu aku. Tidur siang. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa melakukan apapun. Zephar, kau pintar dan berbakat. Kau bisa melakukan apa saja kalau kau mencobanya. Dan bagaimana kalau aku sudah melakukan semua yang kubisa dan tetap gagal? Sejujurnya, menurutku lebih baik tidak mencobanya sama sekali. Kalau begitu, kau tidak akan pernah melakukan apapun. Aku tidak berharap kalian berdua mengerti. Maksudku, kapan kalian pernah gagal? Kalian sudah menyelamatkan Equestria lusinan kali. Dan aku selalu cemas kalau aku akan gagal. Terkadang, kau harus melakukan sesuatu. Bahkan jika ada kemungkinan kau gagal. Tapi gagal itu buruk sekali. Dan menyerah juga tidak terasa lebih baik, kan? Tidak. Jadi begini kesepakatannya. Kau boleh kembali denganku, tapi kau harus melakukan apa yang kukatakan. Tidak ada pengecualian. Aku benar-benar akan melakukan apapun yang kau katakan. Kalau itu artinya aku tidak harus tinggal di sini. Baiklah. Tau-tau apa yang harus kau lakukan, bukan? Meminta bantuan, lalu berhenti saat aku kesal. Hanya bercanda. Kebalikan dari itu, aku mengerti. Apa dia bisa melakukannya? Ada masa dalam hidupmu saat hatimu ragu kau merasa tertekan dan ingin berteriak. Ayo ambil langkah pertama, pasti ada jalan. Berjalan, berlari, melalui terbang, penyujuan kasa. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik kau pasti berhasil. Beri segalanya milikmu. Dan kau pasti menang asal kau memulai. Coba lakukan yang terbaik. Terkadang kau ingin menyerah, kau pikir kau bermasalah. Tapi kalau kau berjuang keras, kau akan temukan jalannya. Ada masa dalam hidupmu saat hatimu ragu. Tapi kalau kau berusaha, kau akan temukan. Aku tidak boleh menyerah, terus berusaha. Berjalan, berlari, lalu terbang. Aku berhasil, aku bisa menyelesaikan sesuatu. Sendirian. Itu memang sudah seharusnya. Aku tahu kau pasti bisa, Zepar. Aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu. Terima kasih sudah percaya padaku, kak. Itulah tugas orang kakak. Jadi ya, Zep, sekarang kau sudah selesaikan ini. Lalu apa berikutnya? Apapun yang ku mau. Maksudku, batasnya hanya langit, kan? Tapi kau tahu, aku punya langkah awal yang kupikirkan. Terima kasih makan malamnya, Tuan dan Nyonya Syai. Tadi luar biasa, seperti biasanya. Terima kasih sayang, karena tidak menyerah soal Zepar. Setelah bertahun-tahun berharap padanya, pasti rasanya sangat memuaskan melihatnya di jalan yang benar. Kalian sudah dengar kabar Zepar, bagaimana keadaannya? Aku beritahu padamu, dia poni yang baru. Sangat bersemangat dan tekun. Itu bagus. Coba tebak siapa yang lulus dari pelatihan terapi rambut. Lulus dari pelatihan terapi rambutnya. Oh, luar biasa. Selamat, Yana. Kau terlihat sangat tampan. Aku sangat bangga padamu, Zepar. Hanya masalah waktu, sampai mereka mengakui kejeniusanku sesungguhnya. Tapi, mungkin mengerjakan yang harus dilakukan membantuku. Dan aku tidak mungkin bisa kalau bukan karena dirimu. Aku hanya memberimu sedikit dorongan. Kau yang melakukannya sendiri. Dan sejujurnya, sekarang aku merasa aku bisa melakukan segalanya. Kecuali mendapatkan temat tinggal. Aku masih bisa menginap di sini untuk beberapa hari, kan? Fasilex, bisakah kau tutup jendela itu? Dan kau akan peringati aku jika ada yang menakutkan datang mendekati rumah. Siapa yang bercanda? Saat sesuatu menakutkan datang mendekati rumah. Kumohon, katakan tempat persembunyanku sudah siap. Oh, lihat. Kau membolainya dengan semua yang kubutuhkan buat selamat dari malam mengerikan ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Sekarang aku tidak harus menginjakkan kakiku keluar sampai semuanya selesai. Oh, tidak. Kau tidak punya warta? Apa kita punya sayuran segar lain yang kau inginkan? Atau mungkin jerami? Tapi, itu berarti aku harus keluar. Pada malam mimpi buruk. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, atau mereka persahabatan. Poni kecilku, kini ku tahu sejak berteman. Bertualangan, keinggaan, keinggasan. Setia dan tabah, buat baik. Pudah sahaja, manis, membuat sempurna. Poni kecilku, katakan adalah sahabatku. Poni kecilku, katakan adalah sahabatku. Mimpi buruk menakutkan, beli yang bisa digigit. Mimpi buruk menakutkan, beli yang bisa digigit. Later Sai, apa yang kau lakukan di luar sini? Sekarang malah mimpi buruk, kau ingat? Bagaimana mungkin aku melupakannya? Oh, apa aku bisa pinjam beberapa jerami darimu? Aku lupa menyimpan makanan buat Angel, dan kau kelihatannya punya cukup banyak. Kami harus membuat jebakan keluarga Apple menjadi angker. Jebakan terseram yang pernah ada. Siapa yang tahu apa di dalamnya? Oh, aku yakin aku tidak mau. Apa itu mumi poni yang baru melempatimu? Aku tidak tahu, benarkah? Dan apa itu suara menggerutuk di bawah sana? Mungkin itu tulang poni yang tidak berhasil keluar hidup-hidup. Tulang? Apa itu anggur? Atau mungkin ribuan bola mata menatapmu dari belakang kuburan? Aku mohon katakan mereka anggur. Oh, aku tidak katakan itu. Ada apa dengannya? Halo? Halo! Kau pikir itu menakutkan? Tunggu saja sampai selesai Tidak apa-apa, aku percaya padamu Tunggu dulu, sekarang malah mimpi buruk dan kau di sini tidak bersembunyi di lubang rumahmu Ini berarti seperti apa yang kupikirkan? Bahwa aku bodoh, lupa menyimpan makanan buat Angel dan harus keluar buat ambilkan sesuatu buatnya Tapi ketakutan di kota jadi aku kemarin berharap tulat punya selada buatnya Oh, kupikir kau akan ikut bersama kami Ya ampun tidak, aku tidak bisa keluar malam ini, aku hanya tidak bisa Tapi sekarang kau sudah ada di luar sekarang Oh, kurasa itu benar Jadi, bagaimana jika kau tetap di luar sedikit lebih lama dengan teman-temanmu? Menurutmu begitu? Kau akan buat mereka sangat bahagia jika kau ikut, mereka tidak akan percaya Ayolah, Fluttershy, bagaimana? Lalu semuanya menjadi sangat-sangat hening Dan tiba-tiba mereka sadar balonnya tidak pernah dipompa Apa pernah cerita tentang malam di mana semua boneka pajangan hidup dan menghantui semua kostum? Apa yang terjadi? Aku baru saja beritahu boneka pajangan mulai hidup dan menghantui semua kostum Hai semua Fluttershy, apa yang kau lakukan di sini? Apa semuanya baik? Semuanya baik-baik saja, bahkan lebih dari baik Aku putuskan ikut kalian dalam perayaan malam mimpi buruk Benarkah kau keluar malam ini? Setiap malam mimpi buruk aku bersemunyi di rumah dan menolak keluar hingga pagi Tapi sama seperti saat aku takut bernyanyi di depan semua poni Jika aku tidak mencobanya, aku tidak akan pernah tahu betapa aku menyukainya Dan kami tidak menyadari, suaramu bagus sekali Fluttershy bersama kita di malam mimpi buruk Itu berita indah paling positif yang pernah kudengar sejak lama Kami sama pakai kostum dan bermain permainan malam mimpi buruk bersama kami dan makan permainan apa bersama kami Jangan lupakan bagian terbaik melewati jebakan jagung keluarga ku Oh benar, jebakan itu Hanya jika kau merasa siap Aku siap, aku siap buat menjalani malam mimpi buruk Ya, selamat mencari Hanya berlatih Mami? Tidak Wonita berkepala? Tidak Kelelawar Dracula buah? Sudah pasti tidak Kau lihat Fluttershy, keindahan dari malam mimpi buruk adalah kau tidak harus berkostum sesuatu yang mengerikan Ini akan terlihat bagus padamu Kostum zaman pertengahan sejak model tahun ini Apa? Tidak bagus? Ini akan membuat sulit buatku melihat ke luar Ya, tapi ini ada lubang mata Apa aku bisa melihat ke kiri atau ke kanan? Ya, aku rasa visimu agak tidak jelas Ini malam mimpi buruk pertamamu dan kami ingin kau merasa nyaman Bagaimana jika aku hanya pakai gaunnya? Oh, tentu sayang Tidak mengapa Itu sangat sederhana dan menakutkan Oh, lihatlah kalian semua Kostumku akan cocok bagi kalian Oh, ya Kita akan bersenang-senang Hei, Fluttershy Di mana kostummu? Aku mau makanya Aku mengerti kau pencuri melarikan diri di kegelapan malam Kau ninja melarikan diri di kegelapan malam Bagulah-gulah Hista melarikan diri di kegelapan malam Hampir benar Aku adalah Mas Kleret Tanpa topeng Oh, itu hebat Benarkan, teman-teman? Oh, iya, sangat kreatif Kostum yang hebat Berasa aku sempat permainan sangat mengerikan tahun depan saat Fluttershy sudah terbiasa Berputar dan berputar, di mana berhenti jika yang tahu Baiklah Semoga berhasil mengalahkan itu, Fluttershy Ya Hanya saja jika aku ditutup matanya dan Pony melompat di depanku Aku tidak punya kesempatan melindungi diriku Tidak mengapa, sayang Kau tidak harus lakukan apapun yang tidak kau inginkan Kami hanya senang kau di sini Kita tidak harus selesakan permainan Aku punya permainan lain yang pasti kau suka Menyelam buat aku Fluttershy, ada apa? Hanya saja Apa yang terjadi jika saat kepalaku di dalam air Muncul beberapa monster mengerikan Bagaimana aku bisa dengar buat tahu saat aku sedang berserang? Waktunya untuk permainan Benarkah? Aku membuat tas permainan Masing-masing tas dibuat dengan memikirkan kalian Lengkap dengan permainan kesukaan kalian masing-masing Aha Luar biasa Ini, ambillah, ambillah Apa yang kau tunggu? Iya Hanya saja Bagaimana jika saat aku makan salah satu permainan ini Mulutku jadi tertutup dengan lem dan tidak bisa teriak buat minta bantuan Oh 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 Ya ampun Kita baru saja mulai merayakan malam mimpi bruk bersama Dan aku sudah menghilangkan kesenangan darinya Kau tidak ambil semua kesenangan Hanya sekitar sembilan puluh ber Apa beberapa diantaranya? Aku benar-benar ingin melakukan ini Tapi Terlalu banyak hal yang menakutkan aku tentang malam ini Aku tidak bisa berkirakan apa yang mungkin menggangguku Kecuali kau yang melakukan hal yang menakutkan Dia menakutkan bagi kita Oh Apa kau serius? Hal yang tidak kau suka adalah menjadi takut Tapi jika kau yang melakukannya Lalu Lalu aku bisa bantu kalian bersenang-senang Dan aku masih bisa jadi bagian dari malam mimpi buruk Jadi kau suka ide itu? Kurasa begitu Dan aku tidak mau terlalu sombong Tapi kupikir aku punya ide sempurna buat melakukannya Benarkah? Ini sangat menyenangkan Temui aku di rumahku dalam satu jam Aku sangat bersemangat melihat semuanya Segera Selamat datang ke Pesta Teh Fluttershy Apa dia baru saja bilang Pesta Teh? Kedengarannya seperti Pesta Teh yang menakutkan Duduklah Jangan ketakutan akan apa yang menanti kalian Ayolah Oper gulanya Oh tidak Tidak ada gula Kau tuan rumah yang buruk Rarity Pakai kembali jaketmu Kenapa harus aku yang melakukannya? Kau harus tutupi bajumu Karena tak ada yang memuji gaunmu Pinkie Pie Lihat sebelah kirimu Dan tanyakan teman baikmu Untuk mengoparkan roti lapis ke timun Hah? Aku tidak bisa Tidak ada poni di sana Benar Tidak ada Karena dia tidak peduli buat muncul Apa? Teman yang tidak berhasil itu Pasti menakutkanmu Cepat Semuanya Lihat sebelahkan kalian Apa itu? Mereka tamu tidak terduga Mimpi terburukmu Kau tidak punya cukup makanan buat mereka Oh tidak Ada anak kucing kecil yang butuh rumah Tapi kau sibuk sekali sekarang Kau tidak punya waktu buat menolongnya Aku bilang Kau tidak punya waktu buat menolongnya Ini seharusnya menakutkan kalian Kenapa kalian tidak terlihat takut? Kau muncul di pesta Dan semua poni sangat kecewa denganmu Bisa kau kebayangkan hal yang lain lebih mengecewakan? Tadi benar-benar usaha yang cukup baik sayang Tapi hal menakutkan dari malam mimpi buruk adalah dari hal yang berbeda Itu benar-benar pemikiran kreatif Aku tidak akan mungkin memikirkan semua ini Oh, aku hanya tidak ahli di bidang ini Pergilah saja tanpa aku Oh tidak Kami tidak akan melakukannya Kalian harus pergi Ini adalah malam yang kalian nantikan sepanjang tahun Kami bisa tinggal di sini? Tidak apa-apa Aku benar-benar ingin kalian semua bersenang-senang Ini cara aku habiskan malam mimpi buruk Aku mohon, pergilah Aku baik-baik saja Aku benar-benar pikir dia ada ide buat sesuatu yang sangat menakutkan untuk sesaat Dia benar-benar berusaha berikan yang terbaik Aku telah berusaha beri yang terbaik Atau mungkin tidak Aku rasa aku bisa lakukan sesuatu yang lebih menakutkan Kau benar Aku telah berpikiran seperti bayi Kupikir sudah saatnya aku untuk tumbuh dewasa Aku rasa kau tidak punya ide bagaimana melakukannya Semua poni mengantri buat jebakan jagung Ayo kita pergi Oh iya Aku tidak percaya kita melakukan ini Untung saja Fluttershy tidak ada di sini Karena dia tidak akan bisa mengatasi semua ini Apa itu? Itu suara apa? Kedengarannya seperti tulang Kelihatannya seperti batang kayu di cat putih bagiku Hei, cobalah pertahankan ilusinya Apa itu tadi? Kau tidak tahu? Tentu aku tahu Itu adalah Fluttershy ada benarnya tentang lapisan di gaul Apa ini? Sebuah terawangan Kemana arahnya? Karena mana kita seharusnya pergi? Entahlah Aku tidak tahu apa yang terjadi Apa maksudmu? Bukankah kau bantu merencanakan ini? Itu Nenek Smith Bukannya aku takut Karena aku tidak takut Aku ini aktris yang cukup baik Kalau aku mau Nenek Applejack Tidakkah kau tahu semua ini? Baiklah Aku harus mengakui aku tidak tahu apa-apa tentang ini Tapi Mungkin mereka hanya ingin membuatnya menarik bagiku Aku yakin Nenek Smith atau Big Mac di belakang ini semua Apa itu anggur Atau bola mata menetap kalian dari belakang kuburan? Itu yang seharusnya kita lakukan Aku tidak tahu kenapa kita dibawa sini Ini sekarang sangat menakutkan bagiku Bagaimana itu bisa turun kemari? Lari Aku tidak bisa melihat Aku pakai hape tidak bisa bergerak Ini seperti lamp Atau bola mata menakutkan bagiku Hai Aku sangat-sangat minta maaf Apa kalian akan memaafkan aku? Fluttershy Dari tadi itu adalah kau Aku tidak percaya Tadi itu Terbaik Itu jauh lebih menakutkan dari hal paling menakutkan yang bisa kubayangkan Kau membuat lebih menakutkan bagian paling menakutkan dari jebakan jagung Bagaimana cara kau melakukan semua ini? Setelah kalian pergi aku sadar aku tidak siap buat menyerah pada mimpi malam buruk Jadi aku minta pada Nana Smith Apa boleh mencoba membuat jebakan lebih menakutkan buat teman-temanku? Kau memikirkan semua itu? Aku mendapatkan bantuan Dan Angel adalah figur menakutkan yang terus menggaguh kalian di jebakan Fajilex membuat dinding lengket yang membuat kalian sulit melihat dan bergerak Dan tentu saja Harry adalah monster yang menakutkan sekali Wow Itu sangat menginspirasi Kau harus lakukan ini tiap tahun Oh ya Benar Setiap tahun Kita bisa rayakan malam mimpi buruk bersama tiap tahun Tapi sejujurnya aku tidak ingin melakukan ini lagi Kau tidak mau? Tapi kau harus melakukannya Kau temukan cara kita semua bisa habiskan waktu menakjubkan bersama Iya Tapi aku juga menyadari sesuatu Kalian mungkin suka malam mimpi buruk Dan aku mungkin hebat menjadi bagian darinya Tapi tidak menyenangkan bagiku melihat semua temanku merasa mereka dalam bahaya Walau aku tahu mereka tidak dalam bahaya Aku benar-benar tidak menyukainya Itu bukan rasa teh yang kusukai Teh menakutkan Bukan Hanya teh biasa Kita lakukan banyak hal yang menyenangkan bersama Tapi sayangnya ini tidak akan jadi salah satu dari hal tersebut Sebenarnya aku tidak takut Aku bisa menerimanya dengan baik Kalau begitu kami juga Wih, wih, wih Entah kenapa aku meragukan diriku sendiri buat sesaat Sekarang ini Yang kusebut malam mimpi buruk yang sempurna Petanya mengarahkan kita kemana? Las Pegasus? Tapi Las Pegasus adalah tempat liburan yang liar Itu tempat pesta besar-besaran Banyak lampu dan juga suara Belum lagi keramaiannya Memikirkannya saja sudah membuatku pusing Aku tahu Las Pegasus sama sekali tidak masuk daftar kesukaanmu Tapi aku yakin sekali kau tidak akan dipanggil ke sana Kecuali kau poni yang sempurna untuk pekerjaan itu Mungkin tidak seburuk yang kita pikirkan Tidak mungkin selalu ada pesta berisik yang menjengkelkan di sana Ya kan? Apa Jack? Ini tidak seburuk yang kita pikirkan Kau benar Ini parah Poni kecilku Poni kecilku Poni kecilku Apa makna persahabatan Poni kecilku Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan Kehidupan Keikhlasan Sudah dan tabah Berbuat baik Kurga sahaja Madis membuat sempurna Poni kecilku Rainbow Dash Jika Twilight percaya pada petanya Maka aku percaya Yang harus kita lakukan Menyelesaikan masalah persahabatan kita Dan kembali ke rumah Tentu saja Kita harus menemukannya lebih dulu Dan pastikan Untuk menyaksikan pertunjukan khas kami Poni fantastis Percayalah padaku Saatku bilang kau belum pernah melihat ini Akrobat non paralel Dan binatang-binatang langka unik Satu-satunya penyesalan kalian Hanyalah Kenapa kalian tidak melihatnya sejak dulu Dan sama seperti semua hal yang luar biasa menakjubkan ini Hotel Aku tidak percaya tempat ini ada Juga poni fantastis Dipersembahkan langsung oleh dewan kebaikan poni Gladman sendiri Wow Gladman ini kelihatannya sangat mengesankan Ya Ini memang agak sedikit memalukan Tapi sepertinya para poni menyukainya Tuan Gladman Panggil saja Gladman Dan senang bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman putri persahabatan Terima kasih sudah datang Terima kasih banyak pada kalian semua Jadi kau tahu siapa kami? Bisa dibilang aku ini adalah dewan persahabatan Sewajarnya aku mengenal teman-teman dari Twilight Sparkle yang luar biasa Applejack Fluttersize Sebuah kehormatan kalian datang ke sini Harus kuakui kau bukan tipe poni yang kukira akan kutemukan di Las Pegasus Tamu-tamuku mungkin mencari cahaya musik dan pesta Tapi bekerja keras dan mencari teman caraku mengubah hotel ini menjadi seperti sekarang ini Dan juga rencanaku untuk membuatnya jadi semakin besar Permisi sebentar Poni lainnya mungkin berpikir para poni yang datang ke sini hanya pelanggan Tapi aku menganggap kalian semua sudah seperti temanku sendiri Karena itulah sudah disiapkan camilan apa spesial di kafe untuk kalian Selamat menikmati Apa kalian ingin melihat-lihat tempat ini? Aku baru saja akan berkeliling dan memeriksa teman-temanku yang bekerja di sini Kami juga harus mencari masalah persahabatan Tunjukkan jalannya Tuan Gladman Panggil Gladman, kalian dengar itu? Oh, Gladman, kau datang di waktu yang tepat untuk melihat gerakan baruku Gerakan baru atau bukan, aku senang bintang sepertimu bekerja untukku Begitulah menurutku Oh, jangan buat aku malu Sekarang lihat ini Stellar Oh, Monsieur Gladman datang ke sini Ayo kita lakukan latihan penuh kita Sudahlah jangan repot-repot hanya karena aku Aku hanya sedang memandu teman-teman baruku Applejack dan Flutterside Halo Hai Jika Pony ini memanggil kalian teman Kalian boleh datang ke belakang panggung kapan saja Aku berhutan seluruh karirku padanya Oh, cukup Kita tinggalkan para seniman ini Kelihatannya tidak ada masalah persahabatan di sini Aku belum pernah melihat anjing padang rumput pink sebelumnya Aku senang jika penonton datang ke sini untuk merasakan pengalaman unik Dan kami juga suka itu Dengan bantuan Gladman, kami bisa merawat semua teman-teman kecil ini Tempat ini terlalu luar biasa dalam arti yang baik Oh, senang kau menyukainya Flutterside Aku datang Kelihatannya sama sekali tidak ada yang salah di sekitar sini Aku merasa mencari masalah persahabatan di Las Pegasus Sama seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami Karena semua poni kelihatannya sangat akrab Tuhan dan donya poni sekalian Walaupun bagiku ini adalah sebuah kompetisi Aku tahu kalian datang ke kota ini untuk merasa terhibur Dan kuyakinkan kalian tidak ada yang lebih menghibur dari akrobat menakjubkan dari poni Fantastis Gladman Oh, aku rasa itu sangat benar Jika itu termasuk adanya penampilan penghibur superior dari aksi binatang eksotis terpesona Yaitu poni Fantastis Sepertinya aku kenal suara itu Ya, kau benar Flim dan Flam Astaga, aku bahkan tidak akan merespon pernyataan itu Kecuali kalau kau mempertimbangkan untuk membeli tiketmu dariku Mungkin akan aku pertimbangkan untuk memberikan diskon besar untukmu Tapi aku selalu berpikir kau menerima sesuai yang kau bayarkan dan menurut kepribadi Tiket itu harusnya berharga dua kali lipat Jangan biarkan tukang obat pemual ini berhasil menipumu Hah, tukang obat berani sekali kau ini Hah, aku berani sekali Ya, berani sekali kau ini berani sekali Kelihatannya mereka memang tidak bisa roh, Kone Tidak bisa laluan Apa menurutmu kita diminta ke sini untuk membantu mereka? Tentu saja tidak Kenapa kau tidak bisa terima dengan itu? Tidak bisa Aku melihatnya sendiri Aku tahu kau dan seluruh keluarga Evan punya masalah dengan Flim dan Flam di masalah lalu Tapi mereka benar-benar memiliki masalah Dan menyelesaikan masalah persahabatan adalah hal yang penting Siapapun yang dimilikinya Ya, yang kau katakan itu memang benar Untuk semua poni kecuali mereka Maaf, kalian harus melihat itu Aku tidak tahu kenapa Tapi mereka berdua terus saja bertengkar seperti di sini Kukira memberikan mereka pekerjaan ini bisa membantu Tapi kurasa ini malah membuat masalah Percayalah padaku Aku kenal para poni itu dan akan lebih baik kau berpisah dengan mereka Mereka berdua bisa berbuat curang tepat di belakangmu Kurasa kau benar Flim adalah poni yang suka tampil dan Flim berpikir untuk menjadikan semuanya bisnis Karena itulah jika mereka berdua bekerja sama Mereka akan menjalankan tempat ini dengan mudah Oh ya, ngomong-ngomong Aku akan kembali bekerja Kalian nikmati kunjungan kalian ya Aku yakin kita harus menolong Flim dan Flim Dan aku sangat yakin ada masalah persahabatan lain di sini Dan aku akan mencarinya di seluruh resort ini sampai aku menemukan ini Aku harap kau tidak pergi jauh-jauh dari poni Phil Untuk mencoba membuatku berbaikan dengan saudaraku yang payah itu Saudara, aku tidak percaya aku punya saudara Oh, aku sudah tahu apa yang dia pikirkan tentangku Hanya ahli dalam pertunjukan Jika dia sangat pintar, harusnya dia tidak punya masalah menjadi sukses dengan sendirinya Astaga, tentu saja memang dia poni penjual yang paling hebat Tanya saja padanya, dia akan memberitahu semuanya pada kalian Aku yakin kalian bisa menyatukan perbedaan kalian kalau kalian duduk bersama Aku tidak akan berbicara pada poni itu lagi Ayo sedikit lagi pencet Kau mengacaukan pertunjukanku Ini bukan hanya pertunjukanmu, dan aku yang mengembangkannya Kau tidak bisa menarik kelinci keluar dari topi di atas ayunan Itulah intinya, untuk memberikan penonton sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Sihir akrobat Tadaaa Ini disebut menggabungkan jendre Dan ini luar biasa Apa tidak ada poni yang melakukan sesuatu? Mereka sudah begini sejak mereka mulai bekerja di sini Ini sangat disayangkan jika mereka berhenti saling berteriak Kami bisa membuat tur pertunjukan Mereka akan jauh lebih sukses dibandingkan bekerja pada Gladman Itu kedengaran seperti masalah persahabatan sesungguhnya Berhenti! Apa yang kau lakukan? Harusnya ini adalah piramida anjing padang rumput pink Sesuai dengan maknanya Tadi kau bilang menara Kenapa kau terus mengubah segalanya? Aku tidak mengubah apapun kau yang bilang piramida Kau membuatku kesal Kukira kalian berdua akrab Tadinya, tapi sepertinya kami sudah tidak bisa sepakat soal apapun lagi Dulu kami melakukan pertunjukan di seluruh Equistria Tapi jika kami terus tidak bisa sepakat soal aksi baru Mungkin kami selamanya bekerja pada Gladman Dua masalah persahabatan di teater yang sama Ini baru serius Kalau kau hitung film dan film juga Itu artinya ada tiga masalah persahabatan besar di tempat yang sama Ya, aku tidak menghitung film dan film Karena itu bukan masalah Kalau mereka berdua tidak berteman Memang bukan masalah bagi Gladman Kedengarannya lebih baik kalau mereka bertengkar Sebenarnya Untuk masalah poni lain Kelihatannya juga bagus untuk Gladman Baik pertunjukan ayunan dan aksi binatang itu akan lebih sukses jika keluar dari sini Tapi semua poni sibuk berdebat soal mereka tidak bisa keluar Apa menurutmu dia tahu? Aku tidak tahu Tapi aku mulai berpikir kita harus mencari tahu Tentu saja Gladman ingin semua poni rukun Dia poni yang paling baik dan tulus yang pernah kutemui Apa sutradara yang menyuruh kalian? Aku sudah bilang Jika Gladman adalah teman kalian Kalian boleh ke belakang panggung Tapi jika kalian menjelek-jelekkan dia Maka pergilah Gladman adalah poni paling baik Dan sangat lembut Dan pengertian yang pernah ku kenal Masalahku hanya dengan dia Aku tidak bisa mengerti Satu-satunya poni yang diuntungkan dari permusuhan ini adalah Gladman Tapi dia juga sahabat baik dari semua poni-poni di sini Iya Bernard Klinci mengembaskan dari topi akrobat itu bilang Kalau setiap pagi Gladman bilang pada sutradara Kalau sang bintang ingin mengendalikan pertunjukannya setiap sore Dia juga bilang pada sang bintang Kalau sutradara ingin menyikirkannya Tapi keduanya tidak benar Dan Pranus terbang Keluarga anjing padang rumput pink bilang Gladman terus mengubah aksi mereka Untuk membuat semua pelatih berpikir yang lain yang melakukannya Jadi semua pembicaraannya tentang persahabatan itu hanya omong kosong Dia membuat mereka bertengkar dengan sengaja Tapi bagaimana kita bisa membuat semua poni percaya apa yang dilakukannya Pasti ada cara untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya Ya ampun Seandainya saja ada poni yang tahu bagaimana caranya mengelabui penipu Aku sudah cukup mendengarkan tentang itu Atau mungkin sepasang poni Baiklah Kurasa mempersatukan Flim dan Flim kembali Mungkin alasan kita ke sini Mungkin Maaf, aku tidak mau dengar perkataan poni sembarangan Bahkan jika dia berasal dari poni Phil Tapi Gladman adalah dalang dari masalah persahabatan Bagaimana kalian bisa yakin dia bukan penyebab masalah kalian? Karena satu-satunya masalah yang aku miliki berdiri di sini Aku juga sama, Bong Apakah kalian tahu apa yang kalian ributkan? Gladman memberitahuku kalau mantan saudaraku berpikir Kalau aku hanya membual tanpa satu pun ide bagus Gladman meyakinkanku kalau bekas saudara seayahku ini berpikir Kalau aku bahkan tidak bisa mencual lampu pemanas pada lembu Kedengarannya kalian tidak mengatakan itu Kenapa kalian percaya pada Gladman? Memangnya untuk apa dia bohong? Karena dia itu takut kalian berdua masuk dan mengambil aliri sod miliknya Dan jika ku bilang dia mengatakan itu, kalian tahu itu benar karena... Kau tidak pernah bohong! Oh saudaraku, ku rasa sudah waktunya untuk sedikit pembalasan Dua langkah kan, terlok? Hmm, kita tidak punya ayamnya Bagaimana kalau bara api Beltimer? Oh, bara apiku sudah tidak sama seperti dulu Kalian semua dengarkan? Jika kalian semua temanku, maka kalian boleh menginap gratis Dan semua poni di sini adalah temanku! Terima kasih, terima kasih banyak Kau berpikir hal yang sama denganku? Keributan taruhan besar! Apa tadi kau bilang? Percayalah saat kami selesai, tidak akan ada poni di kota yang tidak tahu kebenaran sejati tentang Gladman Itu kalau kalian bersedia membantu Berapa ukuran gaun yang kau pakai? Apa yang kalian bicarakan? Dia adalah wanita pemimpin keluarga Ritz Imposibly Ritz Dia salah satu poni terkaya di Equestria Wah, kenapa tidak ada poni yang bilang padaku? Kau tahu bagaimana aku suka memberi sentuhan pribadi pada tamu yang sangat penting? Sebenarnya, dia itu bukan tamu Bahkan dia berencana membuka resornya sendiri Aku rasa dia ke sini untuk memulai kompetisi Oh, benarkah? Dengan kekangnya, dia bisa menaklukkan seluruh dunia dan menyewa poni manapun yang dia mau Tapi tentu saja bukan aku Aku suka di sini, saudaraku dari keluarga yang lain Imposibly Ritz Sebuah kehormatan menerima kedatangan di resor lima temanku yang sederhana Aku yakin Flam sudah mengajakmu berkeliling di sini Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan tur pribadi dari man sendiri Ya, aku rasa seperti itu Tolong maklumi, Nona Ridge Dia menghemat tenaga yang digunakan poni lain untuk membua Dia menggunakan tenaganya untuk membuat banyak uang Iya, aku sudah mengerti Dia suka diajak berkeliling Kira-kira satu jam lagi Wah, itu kedengarannya sangat bagus Dan jika kau punya waktu luang sebentar Flam, aku ingin menemuimu di kantor agar aku bisa bersiap Apa kalian yakin ini ide yang bagus? Tentu saja Gladman hanya tertarik pada barang bagus Semoga kalian tahu apa yang kalian lakukan Oh, tenang saja kalau ini soal menjatuhkan poni lain dalam permainan Tidak ada pasangan poni yang lebih baik dari kami Aku tidak bisa menyangkal itu Hai, bos, implasi Blirid sudah siap untuk tur keliling? Jadi apa yang ingin kau bicarakan denganku? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku perlihatkan padamu Rencana besarku Semua hotel yang sama luar biasanya dengan ini Dan semuanya adalah milikku Dan yang dibutuhkan hanya sedikit koneksi penjualan Seperti ini Hei teman-teman Hohohoho Jika kalian merasa resorku fantastis Tunggu sampai kalian lihat tiket poni fantastis yang dijual Sekarang buat tiket untuk satu harga Terima kasih Terima kasih banyak Aku tahu Impossibly Rich mungkin sudah mengajukan tawaran menarik untuk bekerja dengannya Ya ternyata kau sudah tahu Dan sebagai teman kalian Aku tidak akan mengatur jawaban kalian Tapi tidak ada poni yang akan bisa menghalangi rencanaku Betapapun kayaknya dia dan aku tidak mau kalian berada di pihak yang kalah Apa kalian mau tetap tinggal di sini? Ya iya Baiklah kalau begitu Mereka datang Dan inilah dia Nona Rich Permata dari mah kotaku Kau bicara saja apa yang ingin kau katakan Impossibly ingin kau tahu dia sangat terkesan Tapi jangan pikir kau bisa mempertahankan riset sekaliber ini untuk waktu lama Oh kenapa begitu? Bicarakan apa yang tadi ku bilang Karena kau punya bakat terbaik di industri Apa yang akan menghentikan mereka untuk bergabung dengan pesaing lain? Aku punya cara untuk itu jadi harus kuakui Dan itu semua ada hubungannya dengan caraku menangani para pegawai ku Bagaimana caranya? Ya seperti sahabat tentunya Dan aku memperlakukan semua pegawai ku dengan kebaikan yang pantas mereka terima Oh begitu iya Jadi itu adalah rahasiamu? Tidak ada yang lain maksudmu? Tidak, hanya persahabatan Tapi kau tahu semuanya tentang persahabatan Benarkah, Plattersy? Selama ini kau sudah tahu? Jangan coba menipu poni penipu Kukira kau sudah pergi saat ini Kami berhasil menipumu atau tidak Kau tidak bisa terus bersikap jahat dan menipu para poni supaya tidak bisa rukun Mungkin itu benar Tapi itu seperti kejahatan yang berhasil Tidak seperti rencana kecil kalian yang menyedihkan Aku yang sudah menciptakan keributan, taruhan besar Tapi ku rasa aku memang harus terkesan Hanya kalian poni yang berhasil mengetahui rasa kesuksesanku Butuh banyak kerja keras agar semua poni bertengkar Tapi selama aku terus membuat mereka percaya Hanya akulah teman mereka Oh, seluruh Las Pegasus akan jadi milikku Kau tidak bisa membuat poni sepertiku membuat pengakuan Aku selalu satu langkah di depan Ya, sebaiknya kau periksa lagi dirimu Karena kau baru saja mengaku Oh tidak Oh tunggu, tunggu, tunggu Apa itu terdengar baik? Sangat baik Film dan Film bilang pada kami Kau bisa langsung melihat kekang poni palsu itu Dan setelah kau melihatnya Kau tidak akan bisa menandiri untuk tidak memamerkan dirimu Ini semua bagian dari rencananya Oh tunggu, teman-teman Dengar semuanya Aku bisa menjelaskan kepada kalian semuanya Kurasa kau sudah cukup melakukan itu, sayang Oh, aku tidak percaya kita biarkan dia hampir mengacaukan persahabatan kita Dan pertunjukan kita Semoga beruntung mencari poni lain Tunggu Tidak Kalian kembalilah Ayolah Aku akan hancur Aku ini Gladman Ayolah Kalian tidak bisa melakukan ini Gladman sudah meninggalkan tempat ini Kurasa pertanyaan memang tidak salah Kalau bukan karena sejarahmu dengan Film dan Flam Kau tidak mungkin akan bersikeras menjadi poni lain untuk dibantu Dan kita tidak mungkin akan tahu apa yang dilakukan Gladman Dan jika bukan karena kau ingin menunjukkan bahwa dua poni penipu punya kebaikan Kita tidak mungkin bisa mengelabui penipu itu Pasti rasanya menyenangkan Akhirnya bisa memanfaatkan keahlian curang dan licik untuk tujuan baik Sebenarnya kami berpikir itu adalah kesempatan satu kali seumur hidup Tolong ingat bagian satu kalinya Apa maksud kalian? Karena adanya sedikit perubahan pada susunan manajemen disini Kakakku dan aku ingin memberitahu kalian bahwa tempat ini tetap akan jadi pusat hiburan Las Pegasus Karena itu kami mengundang semua poni untuk merasakan keajaiban teater poni fantastis Dengan separuh dari harga tiket masuk biasanya Dan sembari kalian mengagumi pemandangan bersejarah ini Dimana tidak ada satu pun pertunjukan Kami ajak kalian untuk menggunakan keajaiban imajinasi kalian sendiri Untuk mengisi kekosongan itu tanpa biaya tambahan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa